Begini, kami coba mengumumkan juga kepada masyarakat bahwasannya pemahaman kami yang dahulu ini kami sudah berubah. Untuk pertama kalinya puluhan mantan narapidana terorisme atau napiter di BIMA tampil ke publik. Bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan puluhan mantan napiter di BIMA untuk berbagi kesusama warga. Mulai dari berbagi takjil hingga buka puasa bersama secara terbuka di Taman Panda BIMA pada Jumat 24 Maret. Selama ini biasanya para mantan napiter ini hanya bersosialisasi sesama kalangannya dengan ruang terbatas. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Atina, reporter Tribun Lombok. Silahkan laporan Anda, Rekan Atina. Baik Rekan Yustina, terima kasih selama siapa Tribun Lombok dapat saya sampaikan dari BIMA bahwa kemarin pada hari Jumat 24 Maret 2023 puluhan eksnapiter yang ada di BIMA terlihat tampil di depan publik. Di mana mereka berada di sepanjang jalan utama di Taman Panda yang terlesak di Desa Panda Kabupaten BIMA. Puluhan eksnapiter ini membagikan takjil untuk pengguna jalan dan saat itu mereka juga ditemani atau didampingi oleh anggota kepolisian dari MAPES Polri. Yustina dan juga Tribuners ini adalah pertama kali yang terlihat di BIMA yang selama ini para eksnapiter ini biasanya hanya berada di circle mereka saja hanya di kalangan tertentu saja, di kalangan mereka sendiri namun tidak pernah terlihat secara terbuka berada di tengah-tengah masyarakat apalagi melakukan kegiatan seperti bagi-bagi takjil. Namun di bulan Ramadan ini terlihat berbeda di mana kegiatan mereka ini didampingi oleh MAPES Polri dan juga menunjukkan rasa keterbukaan mereka setelah menyatakan ikrar kembali ke NKRI. Salah satu dari eksnapiter yang kami wawancarai yaitu Iskandar Abu Kutaibah di mana Iskandar Abu Kutaibah ini pernah dua kali menjadi narapidana terorisme di Indonesia yaitu pada tahun 2013 kemudian keluar di tahun 2016 tapi kembali terlibat lagi pada tahun 2017 dan keluar di tahun 2021 dari Nusa Kambangan. Pada kasus yang terakhir ini Iskandar Abu Kutaibah berikrar kembali ke NKRI dan kembali ke kampung halamannya yang ada di BIMA. Yustina di mana Iskandar Abu Kutaibah ini juga sudah membentuk sebuah lembaga yayasan yang di mana yayasan ini berisi dari para eksnapiter yang sudah mengikrarkan diri kembali ke NKRI. Setidaknya ada 30 anggota eksnapiter saat ini yang aktif tergabung di dalam yayasannya. Mereka rutin melakukan silaturahmi serta diskusi termasuk mulai menyebarkan paham-paham bahwa radikalisme tersebut bukan bagian dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini terus digahungkan oleh Iskandar dan teman-temannya di BIMA saat ini yang memang semakin hari mereka mulai diterima oleh banyak kalangan dan juga mulai bisa upaya-upaya deradikalisasi yang selama ini sulit ditembus oleh beberapa pihak tapi mampu ditembus oleh Iskandar dan kawan-kawan. Diharapkan dengan langkah-langkah yang dilakukan para eksnapiter ini bisa mengubah stigma yang selama ini sudah terlanjur, terstempel atau menempel kepada mereka bahwa aksi radikalisme itu sangat intens sekali dengan kehidupan mereka sehari-hari selain mengubah stigma terhadap mereka sebagai eksnapiter Iskandar juga berharap aksi-aksi radikalisme tidak lagi hidup di bumi NKRI termasuk beberapa perbedaan-perbedaan ajaran Islam yang selama ini dengan mudah menyebut kafir beberapa pihak dan seseorang tetapi lebih kepada pendekatan Islam yang sebenarnya untuk kegiatan mereka di bulan Ramadan ini juga sudah berkembang kepada kegiatan-kegiatan lainnya Yustina seperti mereka juga sudah menggelar lomba olahraga seperti Fusal ini juga dianggap penting bagi mereka sehingga tidak mudah lagi terprovokasi atau diajak dengan paham-paham yang radikalisme pada acara bagi-bagi takjil kemarin para puluhan napiter ini juga ikut berbuka puasa bersama anggota kepolisian dan juga termasuk yang berasal dari Mabes Polri dan terakhir juga ada pembagian sembako Iskandar juga mengungkapkan sejauh ini pasca mereka kembali ke NKRI keluar dari Nusa Kabangan mereka selalu dibina oleh Polri bagaimana bisa kembali ke masyarakat termasuk mendampingi dalam usaha-usaha bagaimana mereka mencari rezeki selayaknya dan bisa diterima oleh masyarakat hubung baik, terima kasih atas informasi Anda Rikan Atina, reporter Tribun Lombok selamat bertugas kembali berikut wawancara bersama mantan napiter Iskandar Abu Kutaibah ini dari mana? ini dari Yayasan Cahaya Uwa Kemilang ya, Biu Kota Bima kerjasama dengan siapa ini? kerjasama dengan kepolisian dari Mabes Polri? Mabes Polri, ya Ustadz, bagi-bagi takjilnya gimana nih untuk anonyari? kenapa? apa targetnya untuk bagi-bagi takjil ini? bagi-bagi takjil kita saling berbagi saja ya, dengan kaum muslimin yang lainnya ya, meringankan kepanang sedikit walaupun kita bisa bagaimanapun berbagi sedikit ya, walaupun dengan kurma insya Allah dengan apa, ganjaran yang Allah berikan kita berbagi untuk orang-orang yang membuka puasa sudah go publik juga? oh iya ini kita begini kami coba mengumumkan juga kepada masyarakat bahwasannya pemahaman kami yang dahulu ini kami sudah berubah begitu terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati